Dia pesan lagi mau beli karena katanya rasanya beda ya dengan yang biasa dibeli di pasaran Semangat pagi teman-teman, jumpa lagi dengan Inem di Merauke Kali ini seperti yang kalian baca di judul dan lihat di thumbnail Inem mau panen dan mau tunjukkan ke kalian Kalau kebunnya Inem, kebun MSG itu seperti supermarket pribadi Jadi dia ada toko buahnya, toko sayurnya, toko bunganya dan toko obatnya Untuk itu jangan kemana-mana, tonton terus video Inem sampai habis Dan jangan lupa untuk like, komen dan subscribe youtube channelnya Inem ya Terima kasih Oke pertama kita panen dulu buah naga ya Kalian lihat buah naganya merah-merah Jadi ini buah naganya, buah naganya kualitas super ya Matang di pohonnya dan 100% organik Nah ternyata teman dari mas Jo ya, dari suami itu Karena pernah dikasih dia pengen beli lagi Waktu itu dikasih gratis Terus dia pesan lagi mau beli Karena katanya rasanya beda ya dengan yang biasa dibeli di pasaran Karena ini memang dipanen sudah matang betul Kalian lihat Dan organik Seperti itu Kalian lihat disini ada pasar sayur, ada gedi Tapi kali ini kita tidak panen sayur gedi ya Kita mau panen saja sayur katuk Ini gunting ya Karena ini mau ditanam kembali Nah sayur katuk Sayur gedi adalah sayuran yang ditanam satu kali Tapi dipanen berulang kali Dan semakin dipanen Dia akan semakin subur Ini ya sengaja ini yang potong Datangnya panjang-panjang Karena mau tanam lagi Kita lanjut panen lagi buah naganya Ini ada satu Yang kecil Masih ada lagi ya Tapi masih mentah Oke kita lanjut Kalian lihat ya Tuh sana Sudah berbuah semua Terus di atas ada pasar buah juga Ada Pepaya Di sebelah sana ada Pohon jambu Dan Nanas Serta keladi Kalian lihat ya Buahnya besar Cerahkan kerja Kalian lihat Kalian lihat Di sini ada Ini ya Daun afrika Ini juga obat Kita lanjut lagi yuk Teman-teman Di sini ini yang punya pasar obat ya Jadi kalian lihat Ini ada daun insulin Terus ada bunga telang Ini ya daunnya Terus di sini ada Ini apa ya Entah lah Entah kunyit Pokoknya keluarga temu-temuan Terus ada kecombrang Jadi ini bisa jadi obat Pasar obat Selalu Pasar Pasar rempah-rempah ya Pasar bumbu Kita lanjut lagi Di sini ada mayana Terus kalian lihat nih Ada daun mangkokan Terus ada mengkudu Buah mengkudu Terus ini ada daun ungu ya Untuk ambeien Jadi ini yang ini melihat Ada teman-teman yang minum Jadi biasanya diminum ya Direbus untuk obat ambeien Diambil jumlah ganjil Terus direbus dan diminum Terus di sini ada Sereh biasa Untuk bumbu Terus ini sereh wangi ya Citronella Kalau sereh biasa itu Yang harum adalah batangnya ya Dan batangnya berwarna Lebih pucat Dibandingkan dengan sereh wangi Atau citronella Nah jadi kalau sereh biasa Yang kita ambil adalah batangnya Sedangkan sereh wangi Yang dipanen adalah daunnya Seperti itu Terus kalian lihat ikut sana Bunga telang Obat mata alami ya Biasanya untuk bayi baru lahir Terus untuk Ibu-ibu atau cewek-cewek Nona-nona yang mengalami Susah Haid tidak lancar Bisa minum Larutan air rebusan daun Bunga telang ya Terus di belakang Ada bunga telang lagi Ada Tebu Kalian bisa lihat sendiri Terus di sini Kalian bisa lihat Ada bunga-bungaan Jadi pasar bunga Ada kembang sepatu Kalian lihat kembang sepatu kuning ya Kembang sepatu kuning Kembang sepatu merah Di belakang sana Inem tidak kesana Karena di sini becek Terus ini ada daun tumbuh daun Kalian bisa lihat obat Daun tumbuh daun Hanjuang merah Terus ada daun suji Nah daun suji ini Ternyata Secara tradisional ya Untuk orang Kei Suku Kei Suku aslinya Inem Dari Kei Maluku Tenggara Jadi daun suji Terus daun mengkutu Kudu Sama ada satu daun lagi Tidak ada Tidak tumbuh di kebun Sini Biasa digunakan Sebagai obat tradisional Untuk ibu-ibu Yang baru habis melahirkannya Jadi ketiga daun tersebut Direbus Terus Diminum Nah ternyata Bukan hanya untuk Ibu-ibu yang baru Melahirkan saja Tapi misalnya Orang luka Jatuh dari kendaraan Kecelakaan Jatuh badannya luka-luka Lebam-lebam Obatnya diminum ya Jadi Campuran dari daun Ini Daun suji Daun mengkudu Dan satu daun lagi Itu Inem Belum tahu Nama Indonesia nya apa Seperti itu Nantilah Inem akan cari Tapi mungkin Belum dalam jangka waktu dekat Oke Terus disini Inem mau pamer lagi Ini ada Daun ruku-ruku Ini keluarganya Daun ruku-ruku Keluarganya Apa namanya Kemangi Ini biasanya familiar Untuk masakan khas Dari Minangkabau ya Dari Daerah Padang Dan sekitarnya Teman-teman Disini ada koleksi Tanaman Sumber Pewarna alaminya Inem ya Jadi Ada bunga Kenikir Kuning Kenikir Orange Terus ada Kencana Ungu Terus ada Apa namanya Bunga pukul Empat Merah Dan bunga Pukul Empat Kuning Terus ada Katuk Ada Mengkudu Juga Ada Kembang Sepatu Nah Ini Disini ada Kencana Ungu Tapi Warnanya Warna Pink Terus Ini Semuanya Tanaman Herbal Kalian Bisa Lihat Manfaatnya Sedangkan Cari Sendiri Di Google Terus Ini Ada Kembang Sepatu Lagi Kalian Bisa Cari Sendiri Manfaatnya Terus Disini Nah Disini Ini Baru Tanam Kalian Bisa Lihat Minta Maaf Penampakannya Perang Bagus Inem Belum Beres Beres Lagi Ini Inem Baru Siapkan Untuk Kalian Lihat Di Bawah Ini Ada Daun Ungu Untuk Warna Alami Ini Ada Pohon Vanili Terus Nah Ini Kalian Bisa Lihat Disini Katuk Kita Bisa Tanam Katuk Dengan Ini Dengan Cara Batang Batang Kita Tancapkan Kembali Ini Kalian Bisa Lihat Oke Kita Lanjut Lagi Jadi Disini Juga Ada Daun Apa Namanya Ini Caya Atau Daun Pepaya Jepang Disini Ada Jahe Merah Ini Jahe Merah Terus Disini Ada Nanas Kalian Bisa Lihat Disini Ada Kebun Pisang Ini Pisang Raja Disini Ada Daun Singkong Jadi Walaupun Inem Tanam Tanaman Import Tanaman Dari Luar Tetap Tanaman Pangan Lokal Ada Daun Singkong Sudah Tumbuh Disini Terus Kalian Lihat Disini Ini Ada Bunga Tai Ayam Jadi Konsep Kebun MSG Ini Bikin Semacam Mini Permakultur Jadi Pertanian Abadi Pertanian Berkelanjutan Tapi Disini Cuman Inem Belum Mengintegrasikan Dengan Pelihara Hewan Ternak Dan Ikan Jadi Cuman Tanaman Saja Tapi Inem Mau Bikin Seperti Permakultur Mini Terus Disini Ada Daun Caya Juga Kalau Kalian Lihat Jeli Disini Juga Banyak Sekali Ciplukan Pokoknya Segala Macem Ada Nah Ini Pohon Pisang Raja Yang Tumbang Dibiatkan Saja Nanti Dia Akan Masak Sendiri Biatkan Terus Nah Ini Ada Daun Gedi Jadi Gedi Semakin Dipanen Dia Semakin Subur Oke Disini Ada Pisang Raja Nah Ini Mungkin Teman Teman Ini Harus Kenalkan Ulang Ulang Sini Teman Teman Ini Daun Ketul Bidens Pilosan Disangka Sebagai Rumput Padahal Ini Dia Punya Kandungan Apa Namanya Bioretinol Jadi Ini Bagus Sekali Sebenarnya Untuk Kulit Untuk Anti Anti Aging Untuk Anti Penuaan Ini Jadi Melimpa Ruah Orang Menyangka Rumput Ini Sebentar Ini Bakal Panin Kayaknya Ini Mau Bikin Apa Ya Lalapan Aja Bisa Juga Dijus Terserah Dijus Sakar Mu Oke Disini Ada Daun Ungu Kembang Sepatu Seperti Biasa Ini Delima Hitam Karena Kalian Lihat Pisang Ambon Yang Sudah Berbuah Disini Ada Superfood Ada Kelor Ini Ada Pasar Bunga Lagi Kita Sudah Lihat Yang Ini Kembang Ketas Beraneka Warna Nah Disini Ada Daun Salam Disini Ada Bunga Anggrek Larat Yang Sedang Mekar Terus Anggrek Kelinci Khas Merauke Papua Disini Ada Kembang Sepatu Impor Ini Dibawa Dari Perbatasan Papua Nugini Kembang Sepatunya Terus Disini Ada Buah Es Krim Kalau Kata KKI Ada Sirsak Terus Ini Ada Swiss Card Ini Dari Belanda Yang Yang Berhasil Tumbuh Di Musim Ini Terus Selada Airnya Terus Disini Ada Bunga Matahari Impor Terus Disini Ada Ada Daun jeruk Purut Ada Kelor Terus Disini Ada Daun kari Temurui atau salam koja Oke Jadi seperti biasa Inen bilang Ayo tanam sendiri Makananmu Ayo makanlah apa yang kamu tanam Dan tanamlah apa yang kamu makan Tapi seperti biasa harus berkebun Secara organik Kenapa harus berkebun organik Karena dengan berkebun organik Berarti kita menjaga dan merawat Ibu bumi sebagai rumah kita bersama Terakhir harapan Inem Semoga semua makhluk hidup berbahagia Terima kasih sudah menonton videonya Inem Dan sampai jumpa